oke baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak ada yang hidupin kamera ya eh yang hidupin speaker coba hidupin dulu raha coba ngomong raha eh gimana kok hancur suaranya aginnya coba buka voice oh udah bisa 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 oke Risa mana oke buka kameranya lah buka kameranya buka 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 kasih lah lampu yang penerangan yang lebih terang nafas suma biar usaja tau muka anti kenapa gak apa-apa situ aja situ aja ya itu main botol-botol itu kak itu ada botol nah baik alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiayi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamain kemarin kan kita udah ada usaja kasih soal kan tiga soal ya tiga ya tiga soal oke halaman 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 berapa kemarin tuh 239 239 iya nomor 3 4 6 dan juga 8 baik nomor 4 ya nomor 4 berapa kita dapatkan PH nya berapa saya kira 9,3 9,3 9,3 ya yang nomor 6 5,6 ya itu adalah yang kita cari apa PH dari rumusnya rumus apa H plus nya ya ya H plus nya ya lalu yang nomor 8 ya 8 9,9 oke itu adalah campuran ya lemah tambah lemah nah begitulah dia untuk si hidrolisis ini ya kurang lebihnya seperti itu jadi pertama sekali yang harus kita oh iya kemarin ada pertanyaan si Lily Ustazah suka sekali itu itu menandakan bahwa dia benar-benar memahami dan juga benar-benar mendalami apa yang dipelajari gitu kan dia bertanya Ustazah dari mana kita tahu bahwasannya si CA itu berkawan dengan si OH si SO4 dia bersenyawa dengan si OH gitu ya sederhana sih tapi ya kalau kita tidak benar-benar mereaksikan ya kita memang gak tahu itu bagaimana gitu kan kan misalnya begini Ustazah bilang kemarin jika ada garamnya CA SO4 gitu misalnya kan CA SO4 lalu kan Ustazah bilang pertama sekali kalian bagi dua dulu nih CA SO4 ini ini kan terdiri dari CA 2 plus tambah SO4 2 minus ya kan CA SO CA 2 plus tambah SO4 2 minus baru Ustazah bilang si CA ini tambah OH minus si SO4 itu tambah dengan H plus nah ini yang ditanya Lily kita taunya dari mana kenapa CA harus dengan OH minus kenapa tidak CA digabungkan dengan H plus gitu kan apa suka-suka hati kita itu kemarin apa jawabannya coba coba kalau saya sanya dulu sama siapa sama si Syakira berarti nyontek nih kalau kayak gitu enggak kenapa wik kenapa lah ini CA 2 plus harus sama OH minus kenapa enggak sama H plus dia apa basah yang mana basah CA nya basah oke sekarang kalau misalnya Ustazah kasih contohnya yang lain misal begini yang ini NH4 NH4F ini kan kalau kita ionisasikan NH4 plus tambah F minus gitu kan kayak yang di nomor 7 nah ini si NH4 ini tambah OH minus atau tambah H plus ini tambah OH minus ini tambah dari mana tau dari golongan yang lain yang lain dari mana gimana gimana Gina ya bisa bagus atau cara sederhananya kita membuatnya seperti ini ya cara sederhananya adalah garam itu adalah asam tambah basah ya kan kita mau tau ini garam dari mana kalau udah kita ionkan ini NH plus tambah F minus kita mau tau siapa disini yang mau kita pasangkan dengan OH siapa yang mau dipasangkan dengan H plus lihat aja ionnya plus berarti pasangannya ya minus gitu enggak mungkin plus sama plus ya plus ya minus makanya NH4 tambah OH minus gitu ini plus minus sama F minus tambah H plus gitu jadi ini ini basahnya adalah apa NH4 OH inilah basahnya nih ya kalau ini apa ini adalah asamnya adalah HF nah begitu ini dia adalah ini basah lemah ini adalah asam asam lemah juga sama-sama lemah gitu ya sederhana tapi harus tau juga kita nah baik ananda sekalian dan itulah dia pembahasan kita tentang hidrolisis asam hidrolisis garam ya kalau misalnya kita perhatikan dulu yang di halaman 239 untuk mematangkan pemahaman kita tentang hidrolisis garam coba lihat diagram alir diagram alir ya usaha mau kalian menjawab mulai dari yang di samping usaha ya mulai dari yang di samping usaha mulai dari Dwi 239 yang B lengkapilah nah ini ya perhatikan ya disitu kan ada jenis larutan garam yang udah kita bahas itu-itu aja setiap hari yang pertama jenis larutan garam ada asam kuat basah kuat ya kan oke jawab Dwi jenis hidrolisisnya hidrolisis bagaimana ya yang sudah bilang apakah sempurna tidak terhidrolisis hidrolisis atau hidrolisis sebagian asam kuat tambah basah kuat bolak balik lagi bolak balik lagi ayo kuat sama kuat jenis hidrolisisnya iii istavu iya tidak terhidrolisis kalau kuat sama kuat itu tidak terhidrolisis kan udah dibilang kemarin ya oke sampingnya Nurmis Bahdelwina kasih contoh satu yang kuat sama kuat contohnya contoh senyawanya contoh senyawanya di atas itu udah banyak apa ya oke udah cukup itu aja syakira sifatnya kalau asam kuat tambah basah kuat sifatnya apa kan salah kuat tambah kuat sifatnya netral sifatnya netral PH nya tujuh kan yang netral lah oke lanjut si Risa asam kuat basah lemah jenis hidrolisisnya apa oh bukan Nora Nora jenis hidrolisisnya asam kuat basah lemah apa Nora sempurna ha 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 gak mau memahami nih ayo lemah tambah kuat atau kuat tambah lemah asam kuat basah lemah ayo bagaimana bagaimana hiliyah aja tau dia ini apa mau ngomong ayo itu yang kuat sama kuat kalau kuat sama lemah bagaimana syakira iya terhidrolisis sebagian itu ya Nora kasih contohnya Risa asam kuat dan basah lemah ya betul si Agina no no Agina nah tengok sama Kak PB di sini rumus H plusnya Agina rumus H plusnya untuk asam kuat dan basah lemah oke bagus lanjut si salwa salwa kalau dia asam lemah kita sambung ke sampingnya asam lemah tambah basah kuat jenis hidrolisisnya bagaimana iya hidrolisis sebagian contohnya raha asam lemah sama basah kuat kasih contoh dari senyawa-senyawa di atas itu ada banyak contohnya asam lemah basah kuat ya oke Sarafina rumus POH nya apa kalau rumus OH nya kok tidak ada di atas rumus POH nya apa itu enggak apa POH sama dengan enggak kalau rumus POH itu sama rumus pH yang biasa yang kita dari asam basah dulu apa ini kalau disampingkan pH sama dengan min log H plus kalau POH apa rumusnya POH sama dengan iya yang mana aduh 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 astagfirullah ya Allah ya Allah memang orang ini tinggal ganti nih kalau pH sama dengan min log H plus berarti kalau POH sama dengan min log iya iya rempongnya ibu-ibu nih jadi kalau gitu rumus pH nya apalah itu Lily itu-itu sifatnya apalah itu kesumah kalau asam lemah tambah basah kuat apa sifatnya apa ya Allah suaranya susah kali jaringan ditanjung murah oke rantia rantia sekarang asam lemah basah lemah jenis hidrolisisnya bagaimana udah tubuh ke itu disemprot nanti nanti apa rantia ya Allah suaramu kemana rantia coba agak teriak dulu sikit enggak denger saja terhidrolisis bagaimana iya terhidrolisisnya sebagian seluruhnya atau bagaimana iya seluruhnya kasih contohnya dulu apa Najihah Najihah ya kenapa berkurang ini partisipannya padahal kemana tadi berhilangan sudah berkurang tadi 19 ini sudah hilang mau ditanya ini memang kalian ini enggak lulus kalian saja buat kayak gini ayo lemah-lemah sayang lemah-lemah itu satu yang kuat itu ini dua-duanya lemah itu contoh kita soal kita yang nomor 8 tadi kan lemah-lemah baca baca lanjutkan lanjutkan kastafruh al-azim sudah nanti baru tahu nanti NH410 dari mana kenapa dia saya kira memang ini enggak tahu yang mana yang ini udah baik budi tadi nih NH4IO astaga 10 katanya kalau nanti disini sudah habis ya usah gigit nanti Nuri Nuri Daya Ramadhani H plusnya apa rumus H plusnya Nur Hiday Ramadhani Dani iya iya enggak apa-apa Dani kecil kali suaranya iya sifatnya bagaimana Deva bergantung bergantung apa iya iya oke Hani Hani tergantung KA dan KB ini kasih PB oke Hani kalau misalnya KA lebih besar dari KB sifatnya bagaimana asam basah atau netral KA lebih besar dari KB asam asam kalau dia KB sama dengan KA bagaimana sifatnya sopiram B iya netral jadi seperti itu ya jadi dia mirip-mirip hampir samanya asam kalau dia kuat sama kuat dia tidak terhidrolisis kalau lemah sama lemah terhidrolisis sempurna kalau dia kuat dan lemah itu terhidrolisis sebagian begitu-begitu aja jadi kalau kalian sudah tahu konsepnya rumusnya kan mirip-mirip jadi insyaallah bisa insyaallah ya kalau begitu kita lanjut tapi sebelum kita lanjut ada lagi pertanyaan kira-kira tentang hidrolisis ini ada pertanyaan apa bentar ya bentar ya tunggu dulu Sopi ada pertanyaan apa nggak harus nggak harus ya itu nggak harus kita cari boleh langsung itu nilainya itu langsung kita buat boleh apa Sopi pertanyaannya harus harus bagaimana bagaimana oke kita usah saja kasih satu contoh soal biar kita kerjakan sama-sama biar tahu konsep pengerjaannya, biar tidak beda-beda kalau berbeda pun hasilnya pasti tidak jauh, coba buka halaman 245 245 kita kerjakan yang nomor 21 yang nomor 21 ya lihat disitu soal nomor 21 pilihan berganda pH dari larutan CH3 COON A 0,01 molar adalah larutannya yaitu CH3 COON A 0,01 molar dia buat disitu KA KA dari CH3 COOH adalah 1,7 x 10 pangkat minus 5 yang dia tanya pH nya berapa katanya begitu oke sekarang usah saja tanya ini kan garamnya ini garamnya garamnya ini berasal dari apa tambah apa ya bagus yang disamping usah saja udah tahu nih yang di apa ini dulu yang di zoom yang soleh-soleh ini depa 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 usah saja mulai berkeruk nampak usah saja dia depa ini garam berasal dari apa tambah apa buka lah mikrofonnya ya Allah baru bangun nanti suaranya kayak gitu ulangi dulu baru bangun orang ini ulangi dari apa tambah apa dari apa tambah apa CH plus OH minus betul lah CH plus NO minus jangan hilang hilangkan lah macam mana si butet ini jangan di buang-buang ini dia pembagiannya tuh ya itu apa tambah apa tadi Dwi iya ini adalah campuran antara asam lemah dan bahasa kuat yang mana itu CH3 COO min nah tambah NA plus ini dia CH3 COO min tambah NA plus jadilah dia CH3 COO NA gitu kan udah baru ini inilah yang kita tambahkan dengan H H plus ini ditambah dengan OH H minus dah inilah dia si asam asam lemah ini adalah si basah basah kuat di basah kuat nih dah nah selanjutnya kan udah tau kita nih ini asam lemah ini basah kuat asam lemah tambah basah kuat apa rumusnya apa rumus mencari apanya PH nya H plus dulu H plus dulu apa rumusnya OH minus ya OH minus sama dengan karena basahnya yang kuat kan OH minus sama dengan akar KW per KA kali kali A plus oke bagus sama dengan akar KW nya berapa nilai KW 10 minus 14 per KA nya udah ada disini KA ya kan 1,7 kali 10 pangkat minus 5 1,7 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan konsentrasi A plus nya konsentrasi A plus ini apa konsentrasi siapa ini ya ini ya iya iya yang ini 0,1 molar ya maaf ya 0,01 ya maaf 0,01 0,01 ini kalau kita buat dalam bilangan berpangkat berapa ini 1 kali 10 minus 2 ya kan jadi buat aja ada bentuk pangkat masukkan disini 1 kali 10 minus 2 udah kalikanlah dulu ini kesini sama dengan akar ini kan disini secara tidak langsung disini ya sebenarnya ada 1 disini ya kan 1 kali 1 1 udah 10 min 14 kali 10 minus 2 minus jumpa minus itu ditambah ya kan minus 14 tambah minus 2 iya minus 16 per 1,7 kali 10 minus 5 udah sama dengan akar 1 bagi 1,7 berapa bagikan dulu 1 bagi 1,7 pakai kan kalkulator itu jangan sekian berapa yang pakai kalkulator 0,58 betul 0,58 itu baru 1 bagi 1,7 ya kali ini ya 10 min 16 dibagi 10 minus 5 kan ini naik ke atas ini menjadi positif 5 minus 16 tambah 5 jadinya jadi berapa 10 pangkat minus 11 kan ustazio udah bilang kemarin bahwasanya apabila pangkat diakarkan maka pangkatnya dibagi 2 ini kan pangkat 11 kan gak lucu nanti ada pangkat 5,5 jelek ya kan maka bulatkan ini genapkan boleh dibuat jadi pangkat minus 12 boleh dibuat jadi pangkat minus 10 boleh ya kalau kita mau membuat misalnya ini jadi pangkat minus 10 jadi berapa ini 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 jadi akar berapa mau buat 10 atau 12 10 jadi berapa ini kalau kita mau buat 10 berarti ini kali 10 jadi ini jadi 0,58 atau 5,8 berapa iya 5,8 jadinya 10 minus 10 ngerti gak kenapa segitu gimana iya jadi kan tadi kan begini 0,58 kali 10 pangkat minus 11 kita kan mau buat ini jadi ini harus menjadi 10 ya kan biar ini biar ini 10 berarti kan harus kita kalikan dengan 10 pangkat kali 10 ya kan paham gak maksudnya biar minusnya berkurang 1 berarti harus kita kali dengan 1 pangkat yang positif ya kan ngerti maksudnya yang dalam zoom meeting ini paham ya ini kan kita mau buat jadi minus 10 ya biar hilang 1 minusnya berarti kita kalikanlah dengan 1 pangkat yang positif ya kalau kita kalikan dengan 1 pangkat yang positif kalikanlah ini dengan pangkat yang positif 0,58 x 10 kan jadi 5,8 kalau kita mau buat ke atas misalnya 0,58 x 10 pangkat minus 11 kita mau buat ke 12 ya kita mau buat jadi 12 minus 12 kalau kita mau membuat ini jadi 12 maka berarti disini harus kita kalikan lagi dengan 10 minus 1 ya kali lagi dengan 10 minus 1 berarti disini nanti komanya yang bertambah karena dia dikali 0, lagi 0,00 0,058 nah jadi ini hasilnya menjadi 5,8 x 10 minus 10 akar 5,8 berapa 2, ya usah buat kesini akar 5,8 sama dengan 2,4 jadi akar minus 10 berapa ya minus 5 ya minus 5 ini adalah OH minusnya ini masih OH minus ya OH minus 2,4 kali 10 pangkat minus 5 lalu carilah dia POH nya seperti biasa sama dengan minus log OH OH minus sama dengan berapa minus logaritma 2,4 kali 10 minus 5 berapa hasilnya 5 kurang iya 5 kurang log 2,4 gitu kan nah kan di itu kalian gak ada ya di dimana namanya di buku kalian itu tidak ada kan ini masih POH ya belum PH mana kertasnya nah kita lanjut sini ini ini masih POH nya POH nya adalah 5 kurang log 2,4 maka PH sama dengan 14 kurang 14 kurang 5 kurang log 2,4 sama dengan 14 kurang 5 9 ini minus jumpa minus jadi positif log 2,4 karena di opsinya kan tidak ada log-logan yaudah cari aja logaritma 2,4 berapa coba cari di kalkulator kalian logaritma 2,4 berapa 0,38 nah berarti disini adalah 9 tambah 0,38 yaitu 9,38 jadi PH nya kurang lebih 9,38 tapi kebetulan tidak ada pula yang pas disitu dimana masalahnya mungkin opsinya ada yang kurang nah begitulah dia untuk perhitungan hidrolisis garam waktu kita pun sudah habis disini disini boleh boleh hasilnya pasti tidak jauh berbeda itu ini dibuat 0,6 gitu nah nah itulah dia kalau di dalam perhitungan seperti ini Sopi biasakan dia memang kita buat kesepakatan itu ambil 2 di belakang koma ya ambil 2 di belakang koma tapi kalau misalnya komanya itu cuma sedikit pokok tapi biasanya nih biasanya nih ya kalau ada perkalian seperti ini memang kita pake ambil 2 di belakang koma kalau pun nanti ini Sopi jadi 0,6 jadinya jadi disini 6 kan nanti hasilnya berapa Sopi buat begitu mana sih Sopi oh enggak ya jadi di tahun lalu juga kakak-kakak kelas kalian ada juga buat seperti itu mereka bilang oh saja kok hasilnya berbeda gitu kan nah coba sini kita buktikan sama-sama nah ternyata kami buktikan sama-sama berbeda pun hasilnya tapi tidak signifikan tidak tidak jauh perbedaannya gitu kalau misalnya disini hasilnya adalah 9,38 mungkin dia nanti hasilnya adalah 9,4 41 begitu enggak jauh-jauh perbedaannya ya Sopi sudah sudah ya kira-kira bisa ya oke mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini insyaallah di minggu depan kita lanjut materi kita yang baru tentang ini kan kita tinggal beberapa pertemuan lagi di minggu depan kayaknya kita udah puasa belum itu belum ya udah ya Allah enggak terasa ya libur lagi katanya enggak ada enggak ada enggak ada cerita libur insyaallah di minggu depan kita lanjut aja ya larutan penyangga biar kita cepat selesai hitungan-hitungan aja kita yang larutan penyangga KSP kita berhitung-hitung aja ya demikian saja ananda sekalian barakallahu fikun oh iya kita ada jadwal praktek ya minggu ini praktek kimia kapan lupa saja nanti lupa saja tengok lagi oke demikian kita tutup dengan doa kakafara turun majlis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa titik ini coba siapa yang tahu titik ini buka tanam pak cuman titik siapa si titik ini coba